Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Desa Gasing Tepatnya di bawah Jembatan Gasing Di mana ini adalah Jembatan Gasing Yang ada di arah Palembang, Tanjung Apiapi Nah, ini untuk kelihatan Ada dua barang Di mana ada di tanah 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 Seperti tadi, itu menuju ke Desa Pangkalan Benteng Atau di Jalan Palembang-Betung, Kilometer 16 Kemudian pada bagian ini Menuju ke muara laut di daerah Lobangka Atau juga ada bagian perotan ke kanan Di mana dia bisa tembus ke sungai Musi Nah, kemudian ini Kita kembal ke arah kanan dari bagian timur Desa Gasing ini Itu berpangkal dari daerah Lobang Jadi, sangat panjang sekali jalur-jalur yang menuju ke sungai Gasing ini Nah, di mana Ternyata banyak sekali kegiatan yang ada di sungai Gasing ini Di mana Di hadapan saya ini Ada aktivitas muan Barang Ini kapal tokang Yang sangat besar sekali Ternyata setelah saya tanya Itu kapasitasnya 200 ton Nah, ini barang ini akan dibawa ke daerah Karangagung Di mana jaraknya sekitar 60 mil laut Dan perjalanannya memakan waktu sekitar 2 hari 1 malam Nah, menurut beliau yang membawa kontak ini Kadang-kadang harus diserahat Apabila ada Harus pasang Jadi, kalau memang Tidak ada Harus pasang Setelah ini Harus Gasing ke kanan agung itu Itu bisa ditempu Dalam waktu sekitar 1 hari 1 malam Nah, ini Kapal lain Kapal kecil Entah ini Jenis takut Atau kapal Toneruk ya Nah, ini Kapal ketek Kalau di Palemang disebut ketek Jadi, lahu Yang Agak besar Dan di Dan di Dari mesin Nah, kemudian Aktivitas lain adalah Kemudian Aktivitas yang ada Di sini Yaitu Muat barang Berupa batu batal Kemudian pupuk Kemudian semen Yang mana ini Di bawah juga Ke daerah Karangagung Nah, demikian saja Kepada teman semua Kami ucapkan Banyak terima kasih Kami mendukung Penel kami ini Kami ucapkan terima kasih Kepada teman semua Dan kami akhirnya Dengan ucapan Waalaikumsalam 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 Terima kasih